Sampai jumpa di video selanjutnya. Duit, eh tapi duitnya hasil dari nyolong. Gue ingetin nih bro, duit hasil dari gituan gak berkah deh. Dan ini dia aktibat. Berkat rekaman CCTV, tim opsional unit reskrim konsek Tanjung Balai Utara dengan mudah mengidentifikasi para pencuri TV di kantor lurah Tanjung Balai 4, Tanjung Balai Sumatera Utara. Polisi awalnya menangkap otak komplotan pencuri, Cip Toyono Tabunan yang ditangkap di persembunyiannya. Dari tangan pelaku, tim menyita barang bukti TV yang belum sempat dijual. Dari mulut tersangka Cip Toyono inilah, polisi kembali mendapatkan nama pelaku lain. Guna proses pengembangan, Kani Treskrim Posek Tanjung Balai Utara, Ibda Firman Semangunsong, memimpin langsung perburuan tersangka kedua, Dodi Meri Hakim alias Dodi. Selamat malam dengarkan terkait perkara pencuri di kantor lurah TV Kota 4. Pada hari ini kita telah mengamankan satu orang pelaku atas nama Cip Toyono Tambunan. Dan masih ada satu lagi pelaku atas nama Budi. Maka hari ini kita akan berangkat menuju ke tempat rumah tersangka. Dan setelah kita lakukan penyelidikan, tersangka masih ada di kediaman tersebut. Usai mematangkan strategi penangkapan, tim kembali bergerak menuju Tanjung Balai Kota 3. Di lokasi, polisi langsung kepung salah satu rumah yang dijadikan sebagai tempat persembunyian. Ada yang terjentikan seperti terjentikan oleh Tanjung Balai Kota 4. Tersangka masih ada di negara. Terima kasih tidak. Tidak, tidak. Tidak. Tidak, tidak. 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 Tidak, tidak. Tidak. Eh, harap. Kenapa? Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak. Tidak, tidak. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tersangka dibawa ke Polsek Tanjung Balai Utara untuk pengembangan satu pelaku yang kini masih buron. Pemeriksaan lebih lanjut dengan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan lebih lanjut dengan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi terus memburu pelaku yang belum tertangkap dan identitasnya sudah dikantongi. Polisi kejadian pencurian tipi milik kantor lurah Tanjung Balai Kota 4, Kecamata TBU, yaitu dari hasil rekamarsis tipi terpantau adanya tiga orang pelaku masuk ke kantor lurah Tanjung Balai Kota 4 dengan cara merusak kaca naku dan tralis besi. Setelah dirusak, kemudian salah satu pelaku masuk ke ruangan lurah Tanjung Balai Kota 4 dan mengambil satu unit tipi merek SAP 32 inci. Tiga orang pelaku langsung meninggalkan kantor lurah dengan membawa tipi hasil curian. Dari hasil rekaman itu juga, rekaman CCTV kami melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap dua orang pelaku dari tiga pelaku tadi, sedangkan yang satu pelaku lagi masih dalam perembangan.